Oke, buat yang lagi nyari monitor 24 inci dengan harga 2 jutaan, ini ada produk monitor terbaru dari Xiaomi, yaitu Mi 23.8 Desktop Monitor 1C. Jadi ini produk yang sudah bergaransi resmi dan bisa kalian dapatkan di official store-nya. Yaudah, nggak pakai lama, kita sekarang langsung lihat seperti apa monitor-nya. Oke, seperti kalian lihat sendiri ya, ini dari gambar di box-nya, kita bisa melihat desainnya itu yang kelihatannya kece ya, cakep ya. Ini bezel-nya tipis banget, tapi nanti kita lihat lagi pas yang real-nya seperti apa. Nah, di sini ada spek-nya, 1080p High Definition, Super Narrow Bezel, Low Blue Light, TUV Rennon Certified ya, terus dia juga desainnya Ultra Slim. Yaudah, langsung aja lihat isi di dalam box-nya. Nah, ini ada tulisan di side up, berarti sempat sini harus di atas. Ini ditarik. Ini di bagian sini, ini ada kakinya nih. Bentuknya V begini. Dia dari besi ya bahannya ya. Jadi, bagus ya, biar lebih kokoh. Terus berikutnya, oh ini dulu nih. Nah, ini stand-nya ya, jadi buat sambungin ke kakinya yang tadi. Dan dia dari besi juga bahannya, kokoh nih pastinya. Lalu ada adapter. Ini colokannya udah yang buat Indonesia punya. Lanjut, berikutnya ini ada kabel HDMI, buat sambungin monitor ke laptop kita, atau ke PC. Terus, berikutnya ada baut-bautnya ya, sama kayak obeng buat masangnya gitu. Sisanya ini ada stiker ya, sama buku garansi dan user manual. Ini dia monitornya nih. Ini monitornya, saya pasang stand dulu langsung ya, biar nanti bisa langsung saya berdiriin. Ini pasang monitor begini juga biasanya gampang banget sih. Ya, pertama pasang lehernya dulu kali ya. Pastikan kencang, terus kakinya ya. Oh iya, di bagian bawah sih ternyata ada karet gitu ya. Biar nggak licin pas ditaruh di meja, jadi dia nggak gampang geser-geser. Oke, udah terpasang, langsung saya keluarin dari plastiknya, dan kita lihat bagian belakangnya dulu. Ini warna hitam ya, jadi nggak gampang kotor. Di sini bisa kalian lihat ada logo Mi tengah-tengah, simple aja. Terus ini bahannya plastik, dan finishingnya doff gitu. Teksturnya juga agak kasar. Lalu di bawah dengan tekstur yang lebih mulus, tapi nggak glossy ya. Tetep doff finishingnya. Terus di sini ada tiga buah port nih, port VGA, HDMI, dan untuk power. Di sini ada tombol power. Nah, ini penampakan dari samping tipis ya. Cakep banget sih. Oke, ini kelihatannya miring, tapi... Yes, ini bisa kita adjust, kita tilt ya. Tapi nggak bisa swivel. Nggak masalah, lebih penting sih tilt, karena untuk menyesuaikan posisi duduk kita. Oke, di bawah nggak ada tombol apa-apa ya. Ya, nggak ada tombol apa-apa. Samping juga nggak ada. Sangat-sangat simple ya. Ini portnya cuma segini. Bener-bener minimalis. Oh ya, ini ada buat Kensington lock ya namanya, kalau nggak salah di sini ya. Ya, secara build quality mantep sih ini. Oke, langsung nyalain aja ya. Dan saya sudah siapkan Macbook saya di sana, jadi tinggal dicolok aja. Oke, sudah terpasang ya. Ya, kabel-kabel di sana masih menjuntai, nggak dirapin ya. Karena ini untuk bikin video. Oke, setelah saya telusuri, ternyata tombol power-nya inilah yang berfungsi sebagai display setting-nya. Jadi, ini adalah sebuah 5-way navigation button. Nah, melalui tombol ini kita bisa setting brightness-nya dari 0-100, adjust kontras-nya, menyesuaikan kontras dari monitor-nya. Terus juga ada settingan color temperature, bisa standar, cool, atau warm, atau bisa di-custom juga. Terus ada smart mode juga ya. Di sini bisa echo mode, game mode, dan lain-lain. Terus ini juga ada pengaturan input ya. Bisa pilih input VGA atau HDMI. Lalu ada settingan lain-lainnya juga di sini. By the way, ini juga semua dari Xiaomi ini. Ini Mi Silent Mouse. Terus ini Xiaomi Mi Keyboard. Xiaomi semua, buset. Oke, ini bezel-nya memang tipis banget ya. Samping, kanan, kiri, atas. Cuma bawahnya aja ada bezel sedikit tebal. Ya, nggak sedikit, ya pokoknya lebih tebal. Tapi ini udah tergolong cakep sih, saya bilang. Ini mantep nih monitor-nya. Dan gambarnya juga warnanya bagus ya. Keliatannya sih mirip sama warna asli kalau saya buka Macbook ya. Oke, jadi kan layarnya ukurannya 23,8 inci ya. 24 inci lah istilahnya. Terus dia resolusinya Full HD, Full HD. Panelnya pakai IPS. Dan bisa kalian lihat sendiri, warnanya ini termasuk bagus ya. Warnanya cukup bagus ya. Dan ini saya bandingin side-by-side sama Macbook Pro saya. Bisa kalian lihat sendiri, warnanya mirip ya. Bisa juga nih kalau mau dijadiin monitor buat edit video nih. Vime Angle juga bagus ya. Kalau dilihat dari sudut yang sempit gini juga masih terlihat terang ya layarnya. Ya, panel IPS ya. Jadi layarnya juga bagus. Monitor ini nggak ada internal speakernya ya. Jadi kalau pakai buat nonton, kalian ngambilin speaker dari laptop atau speaker eksternal. Oke, jadi dengan harga 2 jutaan, 2,2 juta atau kemarin pas flash sale bisa dapet di harga 2 juta kurang seribu ya. Saya rasa ini monitor yang sangat menarik ya. Desainnya cakep, bezel layarnya tipis. Terus bodinya juga tipis ya. Jadi kasih kesan minimalis di meja kerja kalian. Terus punya build quality yang solid ya. Di bagian standnya sini, ini dari besi, jadi nggak gampang goyang. Terus untuk layar juga bagus ya. Panelnya IPS, warnanya bagus, terang, cerah. Vime Angle luas. Resolusi Full HD untuk monitor berukuran 24 inci saya rasa udah cukup ya. Mungkin kalau ukurannya 34 inci, pokoknya 30 inci ke atas, baru mungkin perlu resolusi di atasnya. Nah, yang mau jadiin ini sebagai external monitor dari laptop kayak saya yang WFA sekarang juga cocok banget. Karena ya di laptop kan kita tahu sendiri layarnya 13 inci, 15 inci. Kalau mau buka banyak tab itu kayak jadi kecil-kecil gitu. Buka email, buka Chrome, buka WhatsApp, Excel, dan lain-lain itu jadi numpuk gitu. Kalau pakai layar segede ini 24 inci, lebih enak kelihatannya. Dan ini ukuran yang pas sih buat kerja. Nggak kekecilan, nggak kegedean. Ya buat kerja enak, buat nonton juga nyaman gitu. Paling ya dia nggak ada speakernya kan. Kalau ngandelin speaker laptop, bisa pakai speaker eksternal, gampang sekarang, murah-murah. Sama dia nggak ada face amount. Jadi buat yang mau pakai bracket terpati, ya nggak bisa. Tapi nggak masalah sih sebenernya. Karena stand-nya ini udah cukup bagus, bentuknya simple dan kokoh. Udah, itu aja. Saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan sampai ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis.